Kisah Perjalanan Romantis Luna Maya dan Maksim Bucil Ungkap Cerita Tak Terduga Sebelum tersebar kejagat romantisme nasional hingga menyebarkan virus-virus gemes dan perbaperan si Indonesia, kisah Luna Maya dan Maksim ternyata diawali dari percikan-percikan cerita yang mengandung misteri dan hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal apa saja dan bagaimana sih awal mulanya jalinan cerita romantisme mereka tersebar? Yuk kita flashback dan simak ulang kisah perjalanan romantisme Luna Maya dan Maksim. Tidak ada yang menduga kalau kemudian seorang aktris cantik Luna Maya yang dengan karirnya yang cemerlang, namun beberapa kali perjalanan cintanya kandas, lalu menjadi sedikit tertutup dan berhati-hati ketika berkisah tentang kisah percintaannya. Lalu tiba-tiba dihebohkan dengan kabar kebersamaan dengan seorang aktor tampan muda yang sedang naik daun, Maksim Boccia. Dimulai dengan seorang aktor ternama yang baik hati Raffi Ahmad yang sempat memergoki Luna Maya dan Maksim yang sedang jalan bareng di Moa. Namun, Luna mengakui kalau saat itu mereka belum kejadian. Kisah berlanjut ketika Luna Maya dan Maksim terlihat nonton bareng dan nampak mesra di suatu pertunjukan event musiknya Yofi Widianto. Di hari istimewa ulang tahunnya Maksim tanggal 22 April tahun 2023 ini, Luna Maya hadir dan ikut merayakan kebahagiaan di hari istimewanya Maksim. Semakin membahagiakan ketika ternyata Maksim berbaur dan cair bersama-sama dengan teman-teman dekatnya Luna seperti Ayu Dewi, Aming, dan BCL. Mantan kekasih Maksim, Brilila Tukon Sina pun ikut berkomentar baik tentang kisah Luna dan Maksim yang semakin santer. Ujar Brili? Seneng banget. Cocok banget mereka. Sama-sama cantik dan ganteng. Baik juga dua-duanya. Aku kenal dua-duanya. Jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok di satu acara gitu. Walaupun antara Luna Maya dan Maksim terpaut usia berbeda 10 tahun, di mana usia Maksim lebih muda namun di masa ini, ya apalah arti sebuah angka. Terkadang usia muda tidak berarti tidak lebih dewasa dari usia yang diatasnya, kan? Jadi menurut Mimin sih, sepanjang terdapat kecocokan, kecocokan dirasa ya. Dan saling memahami ya sah-sah aja sih. Luna Maya dan Maksim pertama kali bertemu pada tahun 2011, ketika sama-sama membintangi tiga judul sinetron yang sama. Mereka berdua sama-sama berasal dari pulau di Mata Bali dan sama-sama hijrah dan perkarya di Jakarta. Ya, semoga Luna Maya dan Maksim selalu berbahagia bersama ya. Karena bahagia mereka berdua merupakan bahagia kita juga ya. Luna Maksim, yuk bisa yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.